Oke, itu 5 akun yang saya rekomendasikan buat kalian, biar kalian cepat dapat kerja. Halo, welcome back to my YouTube channel. Oke, melanjutkan video sebelumnya bahas tentang recruitment untuk teman-teman fresh graduate. Di video kali ini, masih seputar tentang recruitment, tapi kita nggak ngomongin tentang wawancara lagi. Saya mau bicara tentang tips biar kalian cepat dapat pekerjaan. Sesuai dengan judul video, saya tulis 5 akun yang wajib kalian miliki buat fresh graduate biar cepat dapat kerja. Jadi ada 5. Nggak usah lama-lama, langsung aja kita mulai. Jadi yang pertama, akun apa? Akun email. Kenapa akun email ini penting? Nah, mungkin banyak banget di antara kalian yang udah punya. Tapi juga ada di sebagian dari kalian yang belum punya. Dan bahkan sekarang mungkin kalau punya, masih pakai email kampus yang notabeneya ad-nya itu at university kalian. Saya pribadi menyarankan buat kalian, kalian bisa pakai Gmail. Kenapa? Karena itu udah oke banget dan jarang banget ada masalah. Maksudnya kayak trouble atau macam-macam, nggak ada. Pertanyaan lagi, kenapa sih perlu akun email? Jadi di era sekarang ini, di tahun 2021, email itu penting untuk proses rekrutmen. Jadi buat kalian melamar suatu pekerjaan, itu butuh email untuk mengirim pelamaran. Buat kalian melamar suatu pekerjaan yang mungkin kalian butuh akun di suatu perusahaan yang harus daftar dulu. Maksudnya bikin akun. Nah, bikin akun itu kan perlu namanya email juga untuk komunikasi ketika kalian dapat panggilan tes. Jadi email itu important, penting. Jadi buat kalian yang belum punya email, masih pakai email kampus, atau mungkin udah punya email Gmail, tapi namanya masih nama-nama alay. Contohnya, anggap aja nama kalian Diki Saputra. Terus tiba-tiba nama kalian Diki Saputra selalu bahagia. Jangan sampai kalian pakai email itu untuk mengaruh kerja. Itu bisa memberikan image yang jelek buat diri kalian sendiri. Jadi pakai nama email yang formal. Jadi kayak namanya Diki Saputra nih. Tulis aja digisaputra.gmail.com Atau mungkin kalau itu udah dipakai, tambahin angka 123 atau Diki Saputra. Apalah ya, intinya buat sesuatu yang formal. Jadi jangan pakai nama-nama yang alay, karena itu mempengaruhi penilaian HR ke kalian. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang kedua apa itu? Yang kedua, akun karir center kampus. Apa nih akun karir center kampus? Baru denger nih, saya nggak pernah denger bang akun karir kampus itu seperti apa. Jadi, oke saya jelaskan dulu. Jadi, setiap universitas, anggap aja top 5 universitas di Indonesia, Mereka punya lembaga atau divisi, atau mungkin bagian lah yang mengurusi tentang rekrutmen atau info lowangan pekerjaan untuk lulusan baru. Jadi, sebagai contoh, kayak di UGM. UGM itu ada yang namanya ECC UGM. Nah, itu banyak banget informasi lowangan kerja. Banyak banget update-update yang penting buat kalian para fresh graduate. Dan nggak hanya di UGM, banyak banget. Hampir kalau menurut saya setiap kampus punya ya. Jadi, saran saya kalau saat ini kalian baru lulus, terus lagi mau nyari kerja, kalian bikin lah akun di karir center kampus-kampus kayak UGM, ITB, atau mungkin kampus yang lain lah. Yang kira-kira itu tuh sering banget ada info lowangan pekerjaan. Kalau saya pribadi, dulu jangan saya masih jadi fresh graduate, saya punya di ECC UGM, terus saya juga punya di ITBJC, ada juga di SAC ITS saat itu. Tapi sekarang kalau nggak salah namanya ganti karir test, saya juga punya di CDC UI, saya juga punya di UNS, di UNDI pun juga punya. Walaupun notapnya saya bukan alumni dari universitas itu. Tapi saya bisa, jadi semua karir center kampus itu open, atau maksudnya dia terbuka untuk semua mahasiswa, terlepas kamu dari swasta, atau negeri, dari manapun itu, boleh kok kalian bikin akun. Jadi, daftar. Cuma, kalian harus bayar, jadi itu nggak gratis. Seingat saya di kisaran 100 ribu lah nggak. Ngemah-mahal banget untuk kalian, saya yakin bisa. Tapi benefit-nya tuh lumayan banget, karena bakal dapat update info lowangan pekerjaan, dan kalian bisa apply juga. Daripada kalian cuma ngandelin info dari temen, info dari orang tua, atau mungkin info dari tetangga, itu kayak, ah, lama gitu. Jadi, ikut, ikut, atau bikin akun karir center di kampus-kampus yang bagus. Bagus ini maksudnya yang gede gitu, karena biasanya perusahaan-perusahaan gede, atau perusahaan yang nyari karyawan tuh, biasanya naruh lowangan tuh di kayak top of university di Indonesia lah. Anggap aja seperti itu. Oke? Oke? Itu yang nomor dua. Selanjutnya, yang nomor tiga. Kalian bisa bikin akun Jobstreet. Akun Jobstreet. Beberapa dari kalian mungkin sudah tahu akun Jobstreet. Mungkin ada juga yang belum tahu. Nah, bikin akun Jobstreet itu gratis. Jadi, kalian cuma meluangkan waktu sama kuota. Kalau kalian pakai kuota. Kalau kalian pakai WFV ya waktu doang. Bikinlah akun Jobstreet, karena di situ banyak banget informasi pekerjaan dari lulusan SMA sampai S1. Itu banyak banget. Kalian bisa searching berdasarkan lokasi kerja. Terus, kalian juga bisa searching nih berdasarkan jurusan kalian. Terus, gaji juga yang kalian inginkan. Tentu ada banyak banget parameternya. Untuk cara bikin akunnya. Terus, cara ngelamarnya. Cara upload CV-nya. Kebetulan, dulu saya udah pernah bikin videonya. Kalian bisa lihat di bawah. Atau mungkin bisa lihat di playlist channel saya. Tentang Jobseeker Tips. Di situ udah ada banyak banget informasi cara daftar di Jobstreet. Cara daftar, terus cara apply gimana. Cara upload CV gimana. Ada semua. Bisa cek ya. Itu yang nomor 2 kan. Selanjutnya nomor 3. Nah, ini nomor 3. Apa nih nomor 3? Ini nomor 2 sih. Yang pertama email. Yang kedua, kalau di Center Campus. Yang ketiga, Jobstreet. Nah, yang keempat nih. Sorry, yang keempat. Keempat ini adalah JobsDB. JobsDB itu tuh hanya JobsDB ada di... Ya, deskripsi ya. Saya tulis sama linknya. Nah, JobsDB ini hampir mirip dengan Jobstreet. Cuma bedanya, ya kayak namanya Gojek sama Grab gitu lah ya. Beda. Tapi mereka sama-sama memberikan informasi lawangan kerja buat... First Graduate. Untuk experience juga. Jadi informasinya lumayan dan gratis tentunya. Kenapa nggak kalian daftar sekarang kalau itu gratis gitu. Jadi ya, silahkan cek website-nya langsung. Daftar dan cari lawangan. Sama fiturnya, kalian bisa nyari berdasarkan jurusan kalian. Bisa nyari juga berdasarkan lokasi kerja, gaji, dan core industri. Mirip-miriplah fiturnya sama Jobstreet. Oke. Selanjutnya, yang kelima atau yang terakhir. Nih, nggak kalah ampuh dibandingkan nomor 1 sama nomor 4. Sampai nomor 4. Ini paling top juga kalau menurut saya. Dan lebih langsung tepat sasaran. Apa itu? Akun LinkedIn. Akun LinkedIn itu apa sih bang? Saya nggak tahu nih. Saya yang baru taunya Facebook, Instagram. Dan nggak tahu apa itu LinkedIn. Jadi LinkedIn itu kayak jajaring sosial atau media sosial. Tapi orang-orang yang di dalamnya itu kayak orang-orang profesional gitu. Jadi kayak pengisian biodata dirinya itu kayak, kamu tuh siapa? Terus kamu lulusan mana? Terus kamu kerja di mana? Posisimu apa? Terus kamu itu punya sertifikat training apa aja? Jadi kayak lebih profesional kayak Facebook gitu. Tapi dia intinya isinya itu cuma karyawan. Terus kayak wira usaha. Tapi paling banyak karyawan. Dari HRD, dari supervisor, manager, GM, sampai vice president dan direktur. Ada semua di LinkedIn. Nah, berita baiknya di LinkedIn itu, para HRD itu sering banget nge-post info lowongan di LinkedIn. Jadi kayak contoh nih, ada suatu HRD di perusahaan minyak lah. Contoh kayaknya keren perusahaan minyak. Dia bilang dibutuhkan salah seorang sarjana atau lulusan S1 teknik elektro dengan pengalaman 0-1 tahun atau vice president dipersilakan melamar. Posisinya ini, job description-nya ini, penempatan ini, email ke sini. Kenapa lebih tepat sasaran saya bilang di awal tadi? Karena rata-rata lawangan kerja yang ada di LinkedIn itu nge-play-nya pakai email. Jadi langsung kita ngirim CV kita ke HRD dan email-nya itu udah ada di postingannya dia. Dan beberapa juga ada sih HRD yang langsung ngasih link nanti akan dialihkan ke website mereka terus kita apply-in lewat website mereka. Tapi poinnya, banyak banget informasi lawangan kerja. Jadi kayak, saya kan juga punya link ini. Bisa cek juga di link-in saya. Saya sering tuh scroll-scroll tuh, pas lagi gabut gitu. Wih banyak banget nih lawangan buat fresh graduate. Dan sayang banget kalau kalian nggak tahu informasi ini. Dan ini bakal berguna lah buat kalian. Oke, itu 5 akun yang saya rekomendasikan buat kalian biar kalian cepat dapat kerja ketika lulus kuliah. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Untuk kritik, saran, atau pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Nanti saya akan coba bales satu persatu. Dan yang terakhir, terima kasih sudah mengunjungi channel ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.